Intro Di pembukaan acara launching buku, Metamorfosis menakjubkan seorang Tina Toon, Tina memanjakan para pengunjung dengan lagu terbarunya. Dalam launching buku yang digelar di Kinokunia Bookstore ini, Tina menjelaskan cerita tentang pribadinya yang tertuang di buku berjumlah 100 halaman itu. Mengenai usahanya untuk diet, night passion, bulimia, hingga pengalaman dibully. Dulu tuh awalnya udah kurus nih, terus sempat hampir gemuk lagi karena namanya kan anak SMA kan ngegaul banget ya gitu, yang makan apa aja, terus yang pergi kemana, jalan-jalan sama temen gitu, nah disitu gak kekontrol gitu. Akhirnya rada-rada gitu, banyak yang bilang, ih agak gemukhan lagi, nah disitu itu dia yang langsung ya, gimana nih gitu ya. Menurut Alia Fathia, penulis yang merambungkan buku tentang Tina Toon sangat senang dan enjoy saat persiapan menyusun materi buku. Ini kan bukunya kayak diary gitu ya, jadinya ya kan ringan gitu kan, jadi waktu itu aku metina ketemu di coffee shop, buku cerita aja, dia kan mau bikin kayak ini kayak semi autobiografi gitu ya, Apa dia, dia ini aja ngobrol, waktu kecil tuh kayak gimana, gendutnya gimana gitu kan, nah jadi ketika itu, apa namanya, ketika dia ngomong gitu, aku juga udah bisa bayangin nih, tulisannya akan seperti ini gitu, Akan jadi seperti ini, dan ketika aku, Tin ini aku bikin tulis kayak gini ya gimana, ya mbak gapapa mbak, sama Tina sih enak, dia tuh gak ribet orangnya, aku kasih ide apa dia selalu iya, ya mbak iya iya gitu, jadi sebenernya simple. Puas banget 100%, ini buku yang luar biasa, dari fotonya, dari karikaturnya, dari isinya, tulisannya, semua suka, sampai layoutnya, sampai detail-perintilannya suka banget. Tina Toon berharap, dengan terbitnya buku mengenai dirinya ini, para remaja yang memiliki masalah yang sama dengannya, bisa termotivasi dan tidak menyerah dengan keadaan fisiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. Terima kasih.